selamat datang, jumpa lagi dengan saya di video kali ini kita akan membuat tutorial cara install dan update Mi 12 dari custom rom Razer OS untuk Xiaomi Redmi Note 7 dan plastiknya masih dengan Android 10 tapi sebelum kita masuk ke inti videonya buat kalian yang akan dan ingin mengikuti tutorial kali ini pastikan kalian sudah memenuhi syarat berikut yang pertama, handphone kalian adalah Xiaomi Redmi Note 7 dan sudah dalam keadaan terunlock bootloader yang kedua, sudah terpasang custom recovery atau VRP dan disarankan untuk memakai TWRP dari Oren Fog versi tabel dan versi terakhir dan yang ketiga, kalian sudah mendownload semua file yang dibutuhkan yang bisa kalian temukan link downloadnya yang ada di deskripsi video ini oke, setelah semua siap dan kalian sudah mendownload serta menyimpan file yang dibutuhkan di memori eksternal di Xiaomi Redmi Note 7 langkah berikutnya kita masuk ke tutorial utama cara install dan update Mi 12.5 di Xiaomi Redmi Note 7 dengan custom ROM Vezer OS dengan Android S10 oke, setelah semuanya siap langkah berikutnya kita masuk ke custom recovery atau VRP tapi sebelumnya kita pastikan dulu handphone Xiaomi Redmi Note 7 oke, setelah kondisi off langkah berikutnya kita masuk ke custom recovery atau VRP dengan kombinasi tombol volume atas dan tombol power setelah logo TBRP muncul, lepaskan tombol power dan tahan volume atas setelah logo TBRP muncul, lepaskan volume atas dan tunggu masuk ke menu TBRP oke, setelah masuk ke menu TBRP langkah pertama kita masuk ke menu backup langkah ini bisa kalian lemati jika kalian yakin tidak ada masalah saat penginstalan custom ROM yang terbaru yaitu Razer OS dengan MI 12.5 setelah masuk ke menu backup pilih select store egg atau pilih penyimpanan dan pilih microSD langkah berikutnya klik icon tambah atau new backup dan centang checklist semua kotak yang diperlukan langkah berikutnya pilih swipe to backup oke, setelah backup selesai langkah berikutnya masuk ke menu wipe pilih Delphic, Chat, System, Vendor, dan Data lalu pilih swipe to wipe oke, setelah wipe selesai langkah berikutnya pilih kembali masuk ke pilihan file dan berikutnya kita menginstal custom ROM dan berikutnya kita mencari dan install custom ROM Razer OS dengan versi 12.5 untuk Xiaomi Redmi Note 7 dan pastinya masih dengan Android S10 pilih file custom ROMnya lalu pilih swipe to install oke, proses install custom ROM Razer OS MI 12.5 untuk Xiaomi Redmi Note 7 sedang berlangsung kita tunggu prosesnya selesai oke, setelah selesai penginstalan custom ROM Razer OS dengan MI 12.5 langkah berikutnya pilih kembali lalu masuk kembali ke menu wipe lalu pilih take format data dan ketik yes langkah ini akan menghapus semua data yang ada di memori internal di Xiaomi Redmi Note 7 jadi pastikan sebelum kalian melakukan langkah ini kalian tidak memindahkan atau backup file-file penting yang ada di memori internal setelah ketik yes langkah berikutnya klik ikon centang atau checklist oke, setelah selesai pilih kembali masuk ke pilihan file kembali langkah berikutnya kita akan menginstal root magis buat kalian yang memerlukan akses root namun buat kalian yang tidak kemerlukan akses root kalian bisa melewati langkah berikut dan versi magis yang kita install adalah versi magis dengan versi 21.4 pilih file magisnya lalu pilih swipe to install oke, setelah selesai langkah terakhir pilih reboot system atau mulai ulang dan kita tunggu masuk ke menu utama oke, penginstalan custom room MIUI 12 dari Redmi Note 7 berhasil dan sukses 100% tanpa ada kendala dan masalah oke, mungkin cukup sekian video tutorial cara install cara install custom room MIUI 12 dari Resero OS untuk Xiaomi Redmi Note 7 dengan Android 10 dan jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan bisa kalian tulis di kolom komentar sekian video kali ini terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya untuk Xiaomi Redmi Note 7 terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!